Hai hai teman-teman semua, kembali lagi di Nikkyo dengan aku Tata Jadi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang ungkapan sapaan Atau dalam bahasa Jepang kita sebut Aisatsu Ya langsung aja kita simak video berikut ini Jaiko! Jadi disini ada dua simbol teman-teman Simbol yang pertama disini adalah simbol lingkaran di warna hijau Ini artinya adalah sapaan yang nanti aku tunjukkan Adalah sapaan bentuk formal Kemudian untuk sapaan dengan simbol gaya berwarna orange Ini artinya adalah sapaan tersebut adalah sapaan informal atau sapaan santai Yang pertama disini ada kata Ohayo gozaimasu Ohayo gozaimasu Yang artinya adalah selamat pagi Jadi ohayo gozaimasu ini kita gunakan ketika kita menyapa seseorang Pada pukul sekitar 6 pagi sampai 10 pagi Nah jadi ohayo gozaimasu ini adalah bentuk formal Untuk bentuk informalnya dibawah disini teman-teman bisa lihat Disini ada ohayo Jadi ketika kita menyapa teman kita Kita bisa menggunakan bentuk informal teman-teman Yaitu ohayo Selanjutnya disini ada kata konnichiwa 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 ini artinya selamat siang Jadi kita menggunakan sapaan ini pada sekitar 10 pagi sampai pukul 5 sore Konnichiwa yang artinya selamat siang Tetapi konnichiwa ini bisa juga kita gunakan untuk sapaan umum teman-teman Jadi misalnya kita bertemu dengan orang lain walaupun itu bukan siang hari Kita bisa menggunakan konnichiwa Selanjutnya disini ada Komba wa Komba wa Yang artinya selamat malam Komba wa ini biasanya kita sebutkan setelah pukul 5 sore Selanjutnya disini ada kata Oyasuminasai Oyasuminasai Yang artinya adalah selamat tidur Jadi oyasuminasai ini kita gunakan ketika kita akan berpisah dengan seseorang Atau akan mengantarkan orang lain untuk tidur Contohnya seorang ibu ke anaknya Kemudian anaknya ini mau tidur Si ibu mengatakan Oyasuminasai Selamat tidur Nah bentuk lebih informal dari oyasuminasai adalah Oyasumi Oyasumi Selanjutnya ada kata Sayonara Sayonara Jadi sayonara ini adalah ucapan ketika kita akan berpisah dengan seseorang Dan kita tahu bahwa setelah berpisah kita mungkin tidak akan bertemu lagi Atau mungkin kita akan bertemu dalam waktu yang sangat lama Jadi kita mengatakan sayonara yang artinya selamat tinggal Bisa juga sayonara yang digunakan ketika teman-teman misalnya putus hubungan dengan kekasih Nah kita bisa mengatakan sayonara Karena kita tahu bahwa hubungan kita sudah berakhir Dan kita tidak akan bertemu lagi sebagai seorang kekasih Nah ketika kita akan berpisah tetapi kita tahu kita akan bertemu lagi besok Atau dalam waktu dekat kita bisa menggunakan kata Mataashita Mataashita Yang artinya sampai jumpa besok Atau sampai besok Nah bentuk informal dari mataashita tadi adalah Matane Matane Yang artinya sampai besok Nah biasanya matane ini digunakan untuk percakapan antar teman Di sini ada kata Tadaima Tadaima Yang mungkin sering teman-teman dengar di film-film atau di anime-anime Tadaima artinya adalah aku pulang atau aku kembali Jadi ini adalah ungkapan ketika seseorang kembali ke rumah Kemudian kita mengatakan tadaima Nah jawaban dari kata tadaima adalah Okairi nasai Jadi ketika kita mengatakan tadaima maka orang yang ada di rumah ini mengatakan okairi nasai Yang artinya adalah selamat datang Nah bentuk lebih informal dari okairi nasai adalah okairi Okairi Kemudian ungkapan selamat Di sini ada kata Omeretou gozaimasu Omeretou gozaimasu Yang artinya adalah selamat Nah omeretou gozaimasu Ini adalah ungkapan selamat secara umum Dan bentuk informal dari omeretou gozaimasu adalah Omeretou Omeretou Misalnya teman kita mendapatkan nilai yang bagus Kemudian kita mengatakan Omeretou Soalnya disini ada kata Otanjoubi omeretou gozaimasu Otanjoubi omeretou gozaimasu Yang artinya adalah selamat ulang tahun Jadi tanjoubi itu artinya adalah hari ulang tahun Omeretou gozaimasu Seperti yang udah kita bahas tadi adalah selamat Otanjoubi omeretou gozaimasu Artinya adalah selamat hari ulang tahun Nah bentuk informal dari otanjoubi omeretou gozaimasu Adalah tanjoubi omeretou Tanjoubi omeretou Selanjutnya disini ada ungkapan Akemashite omeretou gozaimasu Akemashite omeretou gozaimasu Yang artinya adalah selamat tahun baru Jadi akemashite ini artinya adalah pembukaan tahun Kemudian omeretou gozaimasu Artinya adalah selamat Akemashite omeretou gozaimasu Selamat tahun baru Nah bentuk informal dari ungkapan ini adalah Akemashite omeretou Akemashite omeretou Biasanya kita sampaikan kepada sesama teman Nah kemudian bentuk lebih informal lagi Atau bisa juga kita sebut sebagai bahasa gaul ya Dari Akemashite omeretou gozaimasu Adalah Akeome Akeome Biasanya ini digunakan sesama teman Sesama anak muda seperti itu Akeome ini singkatan dari Akemashite dan omeretou Jadi di Jepang itu ketika tahun baru Biasanya kita merayakan bersama-sama di kuil ya teman-teman Nah ketika kita bertemu dengan orang yang kita kenal di kuil Biasanya kita menyampaikan Yoi otoshi wo Yoi otoshi wo Yang artinya adalah semoga tahun ini menjadi tahun yang baik Kemudian di tahun baru ini Biasanya kita juga menyampaikan Kotoshimo irishikonegaishimasu Kotoshimo irishikonegaishimasu Yang artinya adalah tahun ini pun mohon bantuannya Atau mohon bantuannya untuk tahun ini Seperti itu Nah kemudian Disini ada syapaan yang digunakan ketika kita sudah lama tidak bertemu dengan seseorang Kemudian hari itu kita bertemu Kita mengatakan Ohi sashiburi desu Ohi sashiburi desu Yang artinya adalah lama tidak berjumpa Nah bentuk informal dari Ohi sashiburi desu Ini adalah Sashiburi Biasanya kita ucapkan kepada teman kita Sashiburi O genki desu ka O genki desu ka Yang artinya adalah bagaimana kabarmu Seperti itu Jadi ini bentuk formal teman-teman Bentuk informalnya adalah Genki Genki Jadi kalau kita gabungkan dengan tadi O yi sashiburi desu O genki desu ka Selama tidak berjumpa Bagaimana kabarnya Nah untuk bentuk informalnya Biasanya kita mengatakan Sashiburi Genki Seperti itu Nah kemudian ini adalah Sapaan ketika kita baru Pertama kali bertemu dengan Lawan bicara kita Kita mengatakan Hajimemashite Hajimemashite Yang artinya adalah Salam kenal Kemudian kita mengatakan Yoroshiku onegaishimasu Yoroshiku onegaishimasu Yang artinya adalah Mohon bantuannya Mohon kerjasamanya Nah bentuk informal dari Yoroshiku onegaishimasu Adalah Yoroshiku Yoroshiku Ungkapan ini bisa juga kita Gunakan ketika kita Minta tolong kepada orang lain Contohnya misalkan kita Meminta tolong kepada Teman kita Untuk membelikan tiket Kemudian setelah kita Meminta tolong Kita akan mengatakan Yoroshiku onegaishimasu Yoroshiku onegaishimasu Mohon bantuannya ya Seperti itu Kemudian disini ada Ungkapan-ungkapan Pemintaan maaf Yang pertama ada Moushi wa kiya rimasek Moushi wa kiya rimasek Yang artinya adalah Mohon maaf Nah Moushi wa kiya rimasek Ini adalah Permohonan maaf Yang paling resmi Yang paling sopan Yang biasanya digunakan Dalam dunia bisnis Dalam dunia pekerjaan Kemudian ada kata Simi maseng Simi maseng Simi maseng Ini tergantung nadanya Teman-teman Kalau kita mengatakan Simi maseng Artinya adalah Mohon maaf Saya mohon maaf Ini juga bentuk formal Kemudian kalau nadanya Kita ubah Simi maseng Jadi terakhirnya panjang Maka artinya adalah Permisi Jadi seperti kita akan Menyampaikan sesuatu Kemudian kita awali Ano sumi maseng Permisi Seperti itu Kemudian disini ada Pembohonan maaf Yang santai Atau informal Disini ada Gomen nasai Gomen nasai Yang artinya adalah Maaf Nah bentuk lebih informalnya lagi Adalah Gomen Yang mungkin teman-teman Sering dengar Di film film Atau anime-anime Ah gomen Kemudian saja disini Ada ungkapan terima kasih Teman-teman Yang pertama adalah Arigato gozaimasu Arigato gozaimasu Yang artinya adalah Terima kasih banyak Terima kasih Bentuk santai Dari arigato gozaimasu Adalah Arigato Arigato Selanjutnya disini Ada kata Domo Domo Yang artinya sama Adalah makasih Tetapi ini adalah Ungkapan informal Teman-teman Jadi biasanya digunakan Untuk sesama teman Nah kemudian disini Ada ungkapan terima kasih Yang lebih gaul Disini adalah Thank you Thank you Yang dituliskan Dengan kata kanak Karena diambil dari kata Thank you Jadi thank you Artinya thanks Nah kemudian Kalimat yang kita gunakan Ketika kita membalas Ungkapan terima kasih Adalah Do itashimashite Do itashimashite Yang artinya adalah Sama-sama Atau terima kasih kembali Disini ada Ungkapan sambutan Yang pertama disini Ada yokoso Yokoso Yang artinya adalah Selamat datang Jadi yokoso ini digunakan Untuk mengungkapkan Sambutan secara umum Teman-teman Contohnya ketika Teman-teman datang ke Jepang Maka guide akan mengatakan Yokoso niho e Selamat datang di Jepang Atau ada orang Jepang Datang ke Indonesia Kita mengatakan Yokoso Indonesia e Selamat datang di Indonesia Seperti itu Kemudian disini ada kata Irashaimase Irashaimase Yang mungkin teman-teman sering dengar nih Kalau teman-teman datang Atau berkunjung ke restoran Jepang Irashaimase ini artinya Selamat datang Yaitu Ungkapan untuk menyambut pelanggan Makanya biasanya kita mendengarkan Ungkapan ini di toko-toko Atau di restoran Kemudian disini ada kata Itadakimasu Itadakimasu Yang artinya adalah Selamat makan Jadi biasanya orang Jepang Akan mengatakan Itadakimasu Ketika mereka akan memulai makan Kemudian disini ada kata Dozo meishiyagare Dozo meishiyagare Yang artinya adalah Silahkan atau selamat dinikmati Jadi Dozo meishiyagare Ini adalah ungkapan yang biasanya disampaikan Oleh pelayan di toko-toko Atau di restoran Ketika pelanggan akan Menyantap hidangan dari mereka Kemudian disini juga ada Ungkapan Gochisou samadashita Gochisou samadashita Yang artinya adalah Terima kasih atas hidangannya Jadi Gochisou samadashita Ini adalah ungkapan yang disampaikan Setelah selesai makan Kalau sebelum makan tadi Itadakimasu Selamat makan Maka setelah makan Kita tutup dengan Gochisou samadashita Yang artinya Terima kasih atas hidangannya Nah bentuk informal dari Gochisou samadashita Ini adalah Gochisou sama Oke jadi itu kurang lebih 30 sapaan Yang biasa kita gunakan Di Jepang teman-teman Oke teman-teman Terima kasih banyak Sudah nonton sampai akhir Semoga video ini Bermanfaat buat teman-teman Jangan lupa untuk Klik subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Buat teman-teman Yang mau belajar Bahasa Jepang lebih lanjut Sampai jumpa di video selanjutnya Dea Dea Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya